Mobil DH Soterios ini telah selesai dimodifikasi dan telah selesai dilakukan kualiti kontrol atau pengecekan keseluruhan. Nah bisa kita lihat nih hasilnya, bener-bener sporty banget nih karena perpaduan warna hitam, merah dan juga ada kombinasi bahan karbonnya ini membuat interior pada mobil DH Soterios ini menjadi semakin sporty. Buat sahabat kelasi kekuannya lagi nonton video ini jangan lupa di like, comment, dan share. Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta otomotif khususnya sahabat kelasi kekuan. Ketemu lagi dengan aku Devi Wulia di channel YouTube Klasikuan Interior. Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Oke selamat klasikuan, sebelum aku melanjutkan video ini jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan di klik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior. Nah di pagi hari yang sangat cerah ini tim Klasikuan baru aja kedatangan mobil DH Soterios yang ada di belakang aku ini. Yang pastinya mobil DH Soterios ini akan dimodifikasi interiornya oleh tim Klasikuan. Nah sebelum dimodifikasi oleh tim Klasikuan, aku akan mengajak sahabat kelasi kekuan nih melihat bersama-sama interiornya seperti apa sih. Dan apa sih alasannya interiornya ini mau dimodifikasi. Yaudah langsung aja kita review ke dalam. Check it out. Oke Sopak Klasikuan, nah kita bisa lihat nih kondisi dari mobil DH Soterios ini bener-bener udah hancur banget. Ini kita bisa lihat nih pada bagian joknya, pada bagian jok ini menggunakan sarung nih yang bahannya sintetis tapi ini udah robek-robek, udah parah banget. Lalu pada bagian dalamnya ini untuk sarung jok originalnya masih menggunakan sarung yang berbahan fabrik. Nah bisa kita lihat nih udah hancur banget yang sebelah sini juga udah robek-robek banget. Pokoknya udah gak layak banget buat dipakai nih. Nah jadi mobil ini pastinya akan dimodifikasi dengan menggunakan bahan yang terbaik sesuai dengan request dari pemilik mobil DH Soterios ini. Nah untuk motif jahitannya seperti apa, bahannya menggunakan bahan apa, dan warnanya pun warna apa, gue Sopak Klasikuan yang penasaran nih makanya jangan kemana-mana ikutin aku terus tetap di video ini karena nanti aku akan mereview hasil modifikasinya. Oke thank you. sub indo by broth3rmax Oke Sopak Klasikuan, akhirnya modifikasi pada interior mobil DH Soterios ini telah selesai. Nah bisa dilihat kan di belakang tim Klasikuan sedang melakukan quality control atau pengecekan keseluruhan dari hasil modifikasinya. Karena kita akan memastikan semua modifikasinya sempurna dan tidak ada yang kurang. Nah nanti setelah tim Klasikuan selesai melakukan quality control, aku akan mengajak Sopak Klasikuan melihat bersama-sama ke dalam seperti apa hasil modifikasinya. Tapi sabar dulu ya, Sopak Klasikuan kita tunggu dulu tim Klasikuan selesai melakukan quality control. Oke check it out. Oke Sopak Klasikuan, nah akhirnya mobil DH Soterios ini telah selesai dimodifikasi dan telah selesai dilakukan quality control atau pengecekan keseluruhan. Nah bisa kita lihat nih hasilnya, bener-bener sporty banget nih karena perpaduan warna hitam, merah dan juga ada kombinasi bahan karbonnya ini membuat interior pada mobil DH Soterios ini menjadi semakin sporty. Nah untuk warnanya seperti tadi aku udah bilang disini menggunakan warna merah, warna hitam dan juga dikombinasikan dengan bahan karbon. Nih keren banget. Untuk motif jahitannya ini menggunakan motif jahitan sporty elegan, keren. Nah Sopak Klasikuan selanjutnya nih pada bagian dot rimnya, untuk bagian dot rimnya juga sama seperti pada bagian jognya, menggunakan bahan sintetis premium berwarna merah, dikombinasikan dengan bahan karbon pada bagian atasnya nih sebagai list. Keren banget nih. Dan juga menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah. Nah selanjutnya kita bisa lihat nih Sopak Klasikuan pada bagian stirnya. Untuk bagian stirnya juga sama, menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam dan juga dikombinasikan dengan bahan sintetis premium berwarna merah. Untuk benangnya menggunakan benang berwarna merah juga. Kita bisa lihat nih perpaduan warna hitam dan merah ini benar-benar terlihat sangat sporty. Nah Sopak Klasikuan, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil DH Soterios. Benar-benar berbeda banget kan dari sebelumnya, ini warnanya benar-benar fresh dan juga sporty banget. Nah jadi buat Sopak Klasikuan nih yang ingin memodifikasi interior mobilnya bukan hanya pemilihan bahan yang diperhatikan tetapi pemilihan warna pun sangat penting sekali. Karena jika Sopak Klasikuan memilih warna atau memadukan warna dengan tepat, hasilnya pasti lebih maksimal. Dan sesuai dengan keinginan Sopak Klasikuan. Seperti pada mobil DH Soterios ini. Pemilik dari mobil DH Soterios ini menginginkan interiornya menjadi lebih sporty sehingga disini memilih warna merah, hitam dan juga dikombinasikan dengan bahan karbon. Sehingga untuk tampilannya pasti sangat sporty. Oke jadi buat Sopak Klasikuan nih yang ingin memodifikasi interior mobilnya, jangan ragu-ragu datang aja langsung ke Wokstor Klasikuan Spesialis Interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayo nomor 26 Jakasetia, Bekasi Selatan. Atau Sopak Klasikuan juga bisa menggunakan pelayanan kemudahan, daily, ferry order atau home service. Caranya gampang banget tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini. Maka tim Klasikuan akan datang langsung ke rumah anda dan melayani anda. Nah buat Sopak Klasikuan yang ingin melihat hasil-hasil modifikasi kita bisa langsung follow Instagram yang ada di bawah ini. Langsung dikepoin aja. Nah terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel Youtube Klasik Satu Interior. Karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior yang pastinya unik dan menarik untuk disimak oleh Sopak Klasikuan. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua para pecinta otomotif khususnya Sopak Klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobil. Ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasikuan interior spesialis. Nah satu lagi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan share. Jadi kenapa kita harus pilih Klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas.